Kisah para pendekar Pulau S, Jilip 28. Malam itu sungguh sunyi setelah pada siang harinya tempat itu demikian meriah dikunjungi banyak orang. Tidak terdengar suara berisik, bahkan para tenaga bantuan yang masih bekerja membersihkan tempat, bekerja dengan hati-hati dan tidak berani berisik. Setelah hari gelap benar, mereka pun menghentikan pekerjaan mereka dan mengasuh di bagian belakang rumah keluarga Suma itu. Suma Kianli dan istrinya telah merebahkan diri beristirahat. Ciyangbun bergulingan gelisah di tempat tidurnya. Tak dapat dia melepaskan pikirannya dari membayangkan keadaan encinya. Dia menjadi gelisah dan sedih. Sementara itu, di dalam kamar pengantin sendiri, sepasang pengantin sudah bertukar pakaian. Suma Hwi duduk termenung di atas kursi. Kamar yang terhias amat indah itu, dengan bau semerbak harum kamar pengantin, seperti tidak dirasakannya. Ia merasa seperti ada kelumpuhan di dalam batinnya, dan kadang-kadang ia tersentak kaget dan memejamkan mat membayangkan orang yang juga berada di kamar ini, yang kini menjadi suaminya dan yang harus dilayaninya. Ngeri ia membayangkan semua itu, akan tetapi ia maklum bahwa bagaimanapun juga, ia harus taat. Tekci yang sendiri nampak gugup dan canggung. Pengantin pria ini pun sudah berganti pakaian yang longgar, pakaian dari sutra biru yang membuat dia nampak tampan. Pada saat Tekci yang menghampirinya dan menyentuh pundaknya, Sumah Hwi merasa tubuhnya seperti dimasuki ratusan ekor semut yang membuatnya gemetar dan bulu tengkuknya meremang. Mengerikan, pikirnya. Tapi dia adalah seorang wanita pendekar, seorang gagah yang tidak akan mengingkari janji. Apapun yang terjadi, dia sudah menyerah dan ia harus mempertanggungjawabkan semua itu. Hwi moi? Hwi moi, terdengar suara Tekci yang, suara yang kedengaran aneh bagi telinga Sumah Hwi. Biasanya, kalau memanggilnya Sumah Hwi dan kalau bicara kepadanya, di dalam suara Tekci yang mengandung suara halus merayu dan juga perendahan diri. Kini, suara itu selain mengandung rayuan juga kekuasaan. Maka aneh kedengarannya. Namun ia menoleh dan menjawab lirih, ada apakah? Tentu saja jawaban ini membuat Tekci yang menjadi agak gugup. Dia bukan orang yang tidak biasa berdekatan dengan wanita-wanita. Banyak sudah dia mendekati wanita dan berhubungan dengan wanita, yang dilakukan secara diam-diam selama ini. Akan tetapi, dia harus mengakui bahwa berdekatan dengan Sumah Hwi ini lain lagi, ada sesuatu yang membuatnya merasa agak gentar. Tadi, panggilannya sudah jelas maknanya, panggilan seorang suami untuk istrinya, seorang pengantin pria kepada mempelainya, yang bernada rayuan, tuntutan ataupun pembuka jalan. Namun istrinya itu langsung bertanya terang-terangan ada keperluan apa, maka tentu saja dia menjadi canggung. Dia pun membelai tangan Sumah Hwi yang dipegangnya. Tangan yang memiliki jari-jari tangan kecil runcing dan berkulit halus, akan tetapi agak dingin dan Tekci yang tahu betapa berbahayanya jari-jari tangan berkulit halus ini. Sumah Hwi mendiamkan saja ketika tangannya dibelai, hanya jantungnya berdebar demikian kencangnya sampai kedua telinganya dapat mendengar detak jantungnya sendiri. Moi-moi, engkau tentu lelah. Mari kita mengasuh di pembaringan. Sumah Hwi melirik ke arah lilin di atas meja, lalu bangkit berdiri dan berkata lirih seperti berbisik, padamkan dulu lilinnya. Tekci yang tersenyum gembira, melepaskan tangan halus itu dan menghampiri meja. Sementara itu, Sumah Hwi sudah mendahulunya menuju ke pembaringan dan segera menyingkap ke lambu dan naik ke atas pembaringan yang berbau harum itu. Detak jantungnya makin menghebat. Lilin padam dan kamar itu hanya remang-remang saja, mendapat sedikit penerangan yang menerobos masuk melalui celah-celah atas jendela dari luar. Detak jantung di dalam gada Sumah Hwi hampir disusul jerit yang ditahan ketika dia merasa betapa tekci yang sudah naik ke atas pembaringan pula dan merangkulnya, menindihnya dan menggelutinya, lalu menciumi seluruh mukanya, matanya, pipinya, hidungnya dan mengecup bibirnya. Akan tetapi ia tidak mengelak, tidak menolak, tidak pula menyambut, hanya diam saja bergumul dengan perasaan hatinya sendiri. Hatinya ingin menolak, akan tetapi dengan kekerasan kemauan dia melumpuhkan keinginan hatinya sendiri dan menyerah saja, bahkan memejamkan matanya, hanya merasakan apa yang diperbuat oleh tekci yang atas dirinya. Moi moi, ahaha, hui moi, akhirnya engkau menjadi istriku, ahaha, betapa aku cinta padamu, dengan bisikan tersendat-sendat dan jari-jari tangan gemetar tekci yang menggeluti istrinya. Mendadak terdengar jeritan melengking keluar dari mulut Sumah Hwi. Tanpa disengaja tangannya merabah punggung suaminya yang tak berferpakaian lagi itu dan jari tangannya merabah benjolan daging di punggung kiri. Tonjolan daging sebesar telur burung yang ditumbungi rambut. Engkau dan ia pun menghantamkan tangannya ke arah kepala suaminya. Tekci yang kaget setengah mati. Akan tetapi dia masih sempat menggulingkan tubuhnya dari atas pembaringan sehingga terhindar dari hantaman maut. Hui moi, ada apakah? Keparat Jahanam. Kiranya engkau malah orangnya Sumah Hwi pun menjerit sambil menangis. Cepat Sumah Hwi membereskan kembali pakaiannya yang tadi sudah hampir tertanggal seluruhnya oleh jari-jari tangan Tekci yang. Tekci yang sendiri dalam kekagetannya cepat membereskan pakaiannya sendiri, lalu menyalakan lilin. Kamar itu kini menjadi terang kembali dan Sumah Hwi meloncat turun dari atas pembaringan, menghadapi suaminya dengan sepasang metu berapi api walaupun ada air mati menetes-netes turun. Engkau telunjuknya menudin ke arah muka Tekci yang yang memandang dengan matel, terbelalak. Engkau lah orangnya. Jahanam terkutuk, engkau lah orangnya yang telah memperkosa ku dahulu. Setelah berkata demikian, dengan kemarahan meluap Sumah Hwi menerjang ke depan dan menyerang dengan sekuat tenaganya, menghantam ke arah dada Tekci yang dengan tangan terbuka. Akan tetapi Tekci yang mengelak dan meloncat ke belakang. Hwi moi, apa yang kau katarkan ini? Sudah jelas perbuatan terkutuk itu dilakukan oleh kau Chin Leong. Tutup mulutmu yang busuk. Baru sekarang aku mengerti. Ternyata engkau adalah seekor ular busuk yang amat jahat, hianat, curang dan pengecut. Engkau lah yang melakukan perbuatan terkutuk itu, dan engkau menimpakan kesalahan kepada orang lain. Tidak perlu engkau menyangkal, daging menonjol dan berambut yang tumbuh di punggungmu itulah saksinya, Sumah Hwi menyerang lagi dengan sengit. Kau salah sangka, Tekci yang membebela diri akan tetapi suaranya gemetar dan lemah karena dia kehabisan akal setelah rahasianya terbuka. Dia merasa menyesal sekali mengapa di punggungnya tumbuh daging jadi itu, dan mengapa pula sampai Sumah Hwi mengetahui tentang tonjolan daging itu. Tentu saja dia tidak tahu bahwa dahulu ketika dia memperkosa Sumah Hwi, biarpun gadis itu berada dalam keadaan terbius, namun Sumah Hwi masih setengah sadar ketika tangannya bergerak dan jari-jari tangannya menyentuh punggung yang telanjang dan bertemu dengan tonjolan daging berambut itu. Dia menyimpan rahasia itu di dalam hatinya. Hanya itulah satu-satunya tanda yang dikenalnya dari tubuh pemerkosannya. Sungguh tak pernah dia mengira bahwa yang punggungnya menonjol itu adalah Tekci yang Sumah Hwi menyerang dengan beringas dan kini Tekci yang juga berusaha untuk menundukan. Pria ini maklum bahwa rahasianya sudah terbuka dan dia hendak menundukan Sumah Hwi melalui kekerasan. Maka, sambil mengelak dia pun balas menyerang dan sebuah tendangan mengenai paha Sumah Hwi, membuat wanita ini terguling. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara keras dan daun pintu jebol. Muncullah Sumah Kian Li dan Kim Hwi Ali. Suami istri ini terkejut sekali mendengar suara gaduh di kamar pengantin dan ketika mereka keluar dari kamar menghampiri kamar pengantin, mereka mendengar perkelahian itu, bahkan mereka sempat mendengarkan kata-kata Sumah Hwi yang terakhir tadi yang membuat mereka terkejut setengah mati. Pada saat perkelahian menghebat, Sumah Kian Li tidak sabar lagi dan sekali dorong robohlah daun pintu. Mereka melihat Sumah Hwi baru merangkak hendak bangkit dan low-tech yang berdiri dengan matlah, terbelalak dan muka pucat sekali. Apa yang telah terjadi Sumah Kian Li bertanya, suaranya marah, penuh selidik. Hwi Ji, apa artinya kata-katamu tentang pemerkosaan dan daging tumbuh di punggung tadi? Kim Hwi Ali juga bertanya. Tendangan tadi tidak mendatangkan luka berat, tetapi tetap saja Sumah Hwi melangkah dengan terpincang-pincang menghampiri ibunya. Air matanya bercucuran. Ibu, ayah, dia, dialah, iblis terkutuk yang dahulu memperkosaku. Buktinya adalah tonjolan daging berambut di punggungnya, dahulu aku mengetahui tanda itu secara tidak disengaja dan tadi, tadipun hanya kebetulan saja, dialah jahanam busuk itu. Ayah Kim Hwi Ali menjerit. Hah tanda seru Sumah Kian Li juga berteriak kaget. Dia lalu melangkah maju menghampiri muridnya. Teg Chiang menjadi semakin pucat dan dia sudah melirik ke arah jendela dan pintu, seperti tikus tersudut hendak mencari jalan keluar untuk melarikan diri. Teg Chiang, apa artinya ini? Benarkah apa yang diceritakan Hwi Ji? Sumah Kian Li bertanya ragu karena dia belum mau percaya begitu saja akan hal yang demikian jauh berlawanan dengan perkiraan dan harapan hatinya. Ti, tidak, suhu, jawab teks yang gugut dan suaranya gemetar. Kalau tidak, buka bajumu dan perlihatkan kepada kami apakah benar ada tonjolan daging jadi di punggungmu Kim Hwi Ali membentak. Kini wanita yang cerdik itu pun sudah dapat menduga dan membayangkan apa yang dahulu telah terjadi. Sumah Kian Li hanya berdiri terbelalak, sampai tidak mampu mengeluarkan kata-kata saking hebatnya perasaan memenuhi hatinya. Marah, heran, ragu-ragu, menyesal dan malu bercampur aduk menjadi satu. Dialah yang setengah memaksakan terikatnya perjodohan antara putri tunggalnya dan Teg Chiang, bahkan dia telah mengangkat Teg Chiang menjadi murid utama, murid yang mewarisi semua ilmu-ilmu keluarga Pulau Es dan Kini, ternyata pemuda ini yang telah memperkosa Sumah Kian Li. Tentu saja sukar baginya untuk dapat menerima kenyataan ini. Ayah, aku sekarang mengerti semuanya Sumah Kian Li berteriak lentang. Ayahnya tewas karena bersama penjahat bayaran bermaksud membunuh Chin Leong. Penyerangan itu tentu dilakukan oleh karena mereka hendak menyingkirkan Chin Leong yang dianggap menghalangi niat mereka untuk menarik kita sebagai keluarga. Keparat ini mendendam kepada Chin Leong atas kematian ayahnya maka dia merencanakan perbuatan terkutuk itu dengan mempergunakan nama Chin Leong untuk mengfitnah. Chin Leong kita musuhi sedangkan dia sendiri, si keparat busuk ini, tampil sebagai pahlawan yang membedala nama baik keluarga kita. Dia memperoleh keuntungan ganda. Dapat membalas dendam kepada Chin Leong dengan fitnah itu, dapat menguasai diriku, dan dapat mewarisi ilmu keturunan keluarga kita, ayah. Long Pek Chiang. Cepat jawablah dan coba sangkal semua itu dengan penjelasan yang tepat kalau memang engkau bukan seorang iblis terkutuk seperti yang digambarkan oleh Hui Ji Sumah Kian Li membentak dan mukanya berubah merah sekali. Suhu, Teocu, Tek Chiang berkata gagap karena memang apa yang dikatakan Sumah Hui itu semua tepat sekali, menelanjangi seluruh perbuatannya sehingga dia tidak dapat menyangkal lagi. Tiba-tiba dari luar terdengar suara ketawa seorang laki-laki. Hahaha, Tek Chiang, apakah engkau bukan laki-laki lagi yang tidak berani menghadapi semua ini? Mendengar suara yang amat dikenalnya ini, suara Jai Hwe Asya Woke, gurunya yang lain, guru rahasia, wajah Tek Chiang menjadi cerah. Datangnya bantuan ini sungguh di waktu yang tepat sekali. Dia mengangkat dadanya dan berkata, Suhu, semua itu benar dan setelah sekarang aku menjadi suami Hui Moi. Jahanam Sumah Kian Li sudah menubruk maju dan langsung melakukan pukulan maut dengan tenaga Hwe Yang Sin Chiang. Angin keras yang amat panas menyambar ke depan. Tek Chiang tentu saja mengenal pukulan ini dan tahu betapa hebat dan berbahayanya serangan gurunya. Akan tetapi karena hatinya sudah menjadi besar dengan datangnya Jai Hwe Asya Woke, dia pun mengerahkan tenaganya. Sambil mengelak dia menangkis, mengerahkan tenaga sambil membongkokkan tubuhnya. Ketika lengannya menangkis, terdengar suara aneh seperti suara katak dari perutnya. Des! Tubuh Tek Chiang terhuyung, akan tetapi dengan menggulingkan tubuhnya, dia dapat meloncat bangkit kembali. Sumah Kian Li terbelalak. Tenaga tangkisan itu tadi cukup kuat dan bukan dari ilmu keluarganya, melainkan ilmu aneh yang mirip ilmu Hoa Mokeng atau ilmu katak buduk. Memang dugaannya benar. Ketika menangkis tadi, Tek Chiang mempergunakan ilmu yang dipelajarinya dari Jai Hwe Asya Woke, untuk menyatakan bahwa mulai saat itu dia adalah lawan keluarga Suma, pula kalau dia mengeluarkan Hwe Yang Sin Chiang pula, jelas dia kalah kuat oleh burunya. Kim Hwe E Li dan Suma Hwe sudah menerjang maju pula, akan tetapi pada saat itu, terdengar seruan dari luar, Tek Chiang, keluarlah. Tek Chiang menggerakkan tangan, melemparkan sesuatu ke tengah kamar itu. Segera terdengar bunyi ledakan keras dan asap memenuhi kamar. Awas asap beracun teriak Suma Tian Li untuk memperingatkan anak istrinya dan dia sendiri cepat melompat ke arah jendela dari mana tadi dia melihat tubuh Tek Chiang berkelebat keluar. Setibanya di luar, dia melihat pemuda itu telah meloncat ke atas genteng dan di atas wuungan telah berdiri seorang laki-laki yang berusia 50 tahun lebih, berpakaian indah pesolek dan wajahnya ganteng. Iblis busuk, jangan lari. Suma Tian Li yang kini merasa marah bukan main itu kembali menyerang Tek Chiang. Serangannya jauh lebih hebat daripada tadi karena dia menggunakan kedua tangan menyerang secara beruntun, tangan kanannya mengerahkan tenaga sakti Hwe Yang Sin Chiang yang panas sedangkan tangan kiri menghantam dengan pengorahan tenaga sakti Hwe Yang Sin Chiang yang amat dingin. Walaupun belum mampu menggabungkan kedua tenaga yang berlawanan intinya itu, pendekar ini ternyata kini sudah demikian mahirnya untuk mempergunakannya secara beruntun dengan kedua tangan. Tentu saja Tek Chiang menjadi gentar. Dia maklum akan kehebatan gurunya ini, dan dia sendiri walaupun telah mempelajari kedua ilmu mukjijat itu, namun latihannya belum matang dan tentu saja dia belum mampu menggunakannya secara berbareng pada kedua lengannya. Melihat serangan hebat ditujukan kepada muridnya, Jai Hwe Asya Woke mendengus dan berkata, mana ada murid dibunuh gurunya sendiri dan dia pun melangkah maju menangkis dari kiri sedangkan Tek Chiang menangkis dari kanan. Des! Des! Kedua orang itu menangkis dua macam pukulan. Tek Chiang yang menangkis pukulan Suat In Sin Chiang itu merasa tubuhnya kedinginan dan dia terhuyung ke belakang. Akan tetapi, tangkisan Jai Hwe Asya Woke membuat dia dan Sumakian Li melangkah mundur, tanda bahwa kekuatan mereka berimbang. Keparat! Siapa engkau berani mencampuri urusan antara guru dan murid bentak Sumakian Li, terkejut melihat bahwa orang ini lihai pula. Haha, dia muridku, tentu saja ku belah dia, kata Jai Hwe Asya Woke sambil membalas serangan lawan. Kedua tangannya bergerak, jari-jari tangan terbuka dan terdengar suara bercicitan ketika jari-jari tangan itu meluncur cepat sekali mendatangkan hawa dingin. Cui-jari tangan Jai Hwe Asya Woke kembali menyambar ke arah dada Sumakian Li dan pada saat itu, Pek Chiang juga menyerangnya dengan pukulan Toat Beng Dian Kun. Dapat dibayangkan betapa marahnya hati Sumakian Li melihat muridnya sendiri berani menyerangnya dengan pukulan maut. Bahkan mengeroyuknya bersama seorang tokoh jahat, dan menggunakan ilmu keluarga Pulau Es untuk menguantamnya. Iblis murtad bentaknya dan dia menyambut pukulan Tek Chiang dengan pengerahan tenaga untuk merobohkan murid itu. Akan tetapi, sambaran jari tangan Jai Hwe Asya Woke sudah tiba dan biarpun Tian Li mengelak dan membatalkan niatnya merobohkan Tek Chiang, tetapi hanya menangkis serangan pemuda itu, tetap saja jari tangan Jai Hwe Asya Woke menyerempet bajunya. Beret. Baju di dada Tian Li terobek, kulitnya tergurat sehingga terasa perih seperti tergurat pedang. Dia terkejut dan maklum bahwa itu adalah ilmu yang disebut Kiam Chi, jari pedang, yang amat lihai. Pada saat itu, Sumah Hwe dan Kim Hwe Eli berlompatan naik ke atas genteng. Ketika Sumah Hwe melihat kakek pesolek itu, ia terkejut dan membentak, Jai Hwe Asya Woke manusia iblis. Engkau datang mengantar kematian. Sumah Hwe sudah menerjang ke depan membantu ayahnya, juga Kim Hwe Eli yang melihat bahwa lawan suaminya seorang lihai, cepat membantu suaminya. Tian Li dan istrinya terkejut mendengar bentakan putri mereka itu. Baru mereka tahu bahwa yang datang membantu Teg Chiang adalah datuk sesat yang pernah menculik dan melarikan Sumah Hwe itu. Marahlah hati Tian Li. Kini makin jelas baginya. Kiranya sejak dahulu, Teg Chiang adalah seorang yang palsu, dan damdiam mengelabuinya, dengan sikap pura-pura baik, sehingga bukan hanya berhasil mempelajari ilmu-ilmu keluarga Pulau S, akan tetapi juga malah berhasil memperisteri Sumah Hwe setelah memperkosanya. Berhasil pula mengadu domba antara keluarganya dan keluarga Naga Sakti Gulun Pasir. Medibah bentaknya dan dia bersama istri dan puterinya mengamuk. Melihat keluarga yang lihai itu sudah keluar semua karena kini nampak pula bayangan Chiang Bon membawa pedang, Jai Hwe Asya Woke berseru. Teg Chiang, mari kita pergi. Guru dan murid itu menggerakkan tangan dan terdengar ledakan-ledakan diikuti asap tebal ketika mereka membanting benda-benda bulat ke atas wuungan. Di dalam kegelapan asap tebal ini mereka pun menghilang. Tian Li, Hwe E Li, Sumah Hwe dan Chiang Bon berusaha untuk melakukan pengejaran, akan tetapi malam gelap telah menelan dua orang itu. Jangan mengejar secara terpisah, mereka itu berbahaya. Tian Li memperingatkan sehingga dengan mengejar berkelompok, mereka tidak berhasil dan akhirnya terpaksa kembali ke rumah mereka. Sumah Hwe menangis dalam rangkulan ibunya. Uhaha, ibu, aku berdosa besar sekali, aku telah memaki, menghina dan membenci Chin Leong, padahal dia sama sekali tidak berdosa, ah, ibu, uu. Ingin rasanya Sumah Hwe menjerit-jerit ketika ia membayangkan pemuda yang dicintanya itu. Dapat dibayangkan betapa sakit dan sengsaranya hati Chin Leong dan betapa sakit pula hati orang tuanya menerima tuduhan yang keji itu. Ibunya hanya dapat merangkul dan menciuminya dengan hati penuh iba. Sumah Tian Li terduduk di atas kursi, menutupi mukanya dengan kedua tangan. Perasaan menyesal yang amat hebat seperti gelombang menyeretnya, dan di antara celah-celah jari tangannya ada beberapa tetes air. Terdengar suaranya penuh getaran dan tubuhnya menggigil ketika dia bicara dari balik kedua telapak tangan yang menutupi mukanya. Aku, aku telah merusak anak sendiri, dan aku pun telah mengkhianati ilmu keluarga sendiri, aku telah berdosa terhadap keluarga kau, ah, orang bodoh macam aku layak. Layak mati, layak mati pendekar ini mengeluh panjang dan tubuhnya lalu terguling. Ayah Chiang Bon menubruk dan merangkul sehingga tubuh ayahnya tidak sampai terguling jatuh. Ternyata pendekar itu telah roboh pingsan saking hebatnya guncangan batin yang dideritanya. Kim Hwe Eli menjerit dan melepaskan rangkulan pada putrinya, kemudian menubruk suaminya sambil menangis dan mengguncang-guncang bundak suaminya yang pingsan itu. Setelah dipijat bagian leher dan bawah lengannya, Kian Li siuman kembali. Melihat dia rebah di pembaringan ditangisi oleh istrinya dan kedua orang anaknya, pendekar ini sadar lalu bangkit duduk. Dia memandang kepada sumah Hui yang berlutut di depan pembaringannya sambil menangis. Melihat putrinya ini, tak dapat lagi sumah Kian Li menahan hatinya. Hui Ji dia menubruk dan merangkul, mendekap kepala putrinya itu, air matanya bercucuran. Hui Ji, kau maafkan aku. Ayah, ayah sumah Hui juga hanya dapat menangis terseduh-seduh di dada ayahnya. Suasana sungguh amat mengharukan ketika empat orang anggota keluarga itu membiarkan diri mereka tenggelam dalam kedukaan, dalam penyesalan yang amat mendalam. Akan tetapi Kim Hui El yang pada dasarnya memiliki watak keras itu dapat lebih dahulu menguasai dirinya dan ia pun berkatalah. Sudahlah, apa gunanya penyesalan yang berlarut-larut ini? Lebih baik kita melihat apa yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki semua kesalahan. Ayah, yakin kah ayah sekarang bahwa Chin Leong tidak berdosa dengan halus akan tetapi suaranya membayangkan kesedihan sumah Hui bertanya. Sumatian Li mengangkuk dan pendekar itu tiba-tiba saja nampak jauh lebih tua daripada biasanya. Aku pernah melupakan bahwa dia adalah keturunan naga sakti gun pasir. Dan ayah, ayah masih berkeberatan terhadap hubungan antara kami tanya pula sumah Hui. Sumatian Li menarik napas panjang. Aku bersalah, tadinya memang kuanggap tidak baik melakukan ikatan jodoh antara keluarga sendiri. Aku lupa bahwa urusan jodoh adalah urusan yang mutlak menyangkut diri kedua orang itu sendiri, akan tetapi aku telah menggagalkan segalanya, aku telah merusak kebahagiaanmu, Hui Ji. Disesalkan pun tiada gunanya lagi, sumah Hui menyusut air matanya. Aku tidak patut lagi mendekatinya. Hidupku hanya untuk dua tujuan kini. Pertama, menemui Chin Leong dan minta agar dia sudi mengampuni dosaku, dan kedua, aku belum mau mati sebelum dapat membunuh si Jahanam Longtek Chiang. Hem, aku sendiri yang akan menanganinya kata Sumakian Li penuh geram. Tidak, ayah. Harus aku sendiri yang membunuh Jahanam itu kata pula sumah Hui. Dan aku akan membantumu, enci Hui kata Chiang Bun yang juga ikut merasa dendam. Sumakian Li mengangguk. Kita semua akan maju karena Jahanam itu berkawan dengan tokoh-tokoh sesat yang pandai. Akan tetapi, kepandaian kalian masih belum cukup untuk menandinginya, maka mulai sekarang, biar kuajar semua ketinggalan, akan ku curahkan seluruh waktu dan perhatianku untuk mewariskan semua ilmu keluarga kita kepada kalian. Demikianlah, peristiwa hebat yang mengguncang keluarga pendekar ini bahkan membuat ayah dan anak menjadi akrab, dan mulai hari itu, sumah Hui dan Chiang Bun digembleng oleh ayah mereka secara tekun dan keras. Sumakian Li yang merasa bersalah kepada dua orang anaknya karena dia telah mengambil murid dan ahli waris dari luar yang ternyata seorang penjahat itu, sekarang hendak menebus kesalahannya dengan menguras semua kepandainya untuk diwariskan kepada mereka. Sebaliknya, sumah Hui dan Chiang Bun yang bertekad untuk menandingi tek Chiang, berlatih dengan sungguh-sungguh sehingga dalam waktu dua tahun lebih mereka sama sekali tidak pernah meninggalkan rumah dan tempat latihan. Segala macam peristiwa yang terjadi dan menimpa diri kita adalah kenyataan-kenyataan yang tak dapat dirubah lagi dan kesemuanya itu tentu mengandung sebab. Sebab-sebab itu pun tidak akan jauh daripada diri kita sendiri, dan sumber segala peristiwa yang menimpa diri kita berada di dalam diri kita sendiri. Menyesalkan peristiwa yang terjadi sungguh tidak ada gunanya sama sekali, karena penyesalan itu hanya akan mendatangkan duka dan karenanya pikiran bahkan menjadi keruh dan tidak dapat bekerja dengan baik. Lebih baik kita membuka mati melihat kenyataan itu, karena semua peristiwa yang terjadi adalah suatu kenyataan, suatu fakta. Pengamatan yang mendalam dan terbuka terhadap suatu peristiwa akan membuka mati kita, membuat kita waspada dan di dalam setiap peristiwa terkandung pelajaran kehidupan yang amat berharga. Hujan yang jatuh tak mungkin ditahan dan diminta untuk terbang ke atas lagi. Hujan turun merupakan satu di antara peristiwa-peristiwa yang terjadi, suatu kenyataan yang wajar, tidak baik, tidak buruk. Tidak ada manfaatnya sama sekali kalau kita bermurung atau marah-marah oleh turunnya hujan karena kita merasa dirugikan. Juga berbahaya kalau sebaliknya kita bersenang-senang melampaui batas karena kita merasa diuntungkan oleh turunnya hujan itu karena segala macam kesenangan setiap saat bisa saja berubah menjadi kedukaan. Para petani yang merasa diuntungkan oleh turunnya hujan tidak akan bersenang hati saja, melainkan waspada menjaga agar jangan sampai air hujan itu terlalu membanjiri sawahnya sehingga bahkan merusak padinya. Anak-anak yang bergembira dan bermain dalam hujan pun harus diamati dengan waspada, jangan sampai mereka menjadi kedinginan bahkan sebaliknya lalu menjadi sakit. Jadi, dalam setiap peristiwa tentu terkandung segi baik buruknya, kalau kita sudah membiarkan diri terseret dalam perhitungan untung rugi. Lalu apa yang kita lakukan menghadapi setiap peristiwa, setiap kenyataan? Apakah lalu berdiam diri saja, masa bodoh dan tidak peduli? Sama sekali tidak bijaksana kalau begitu. Alangkah baiknya kalau dalam menghadapi setiap peristiwa yang menimpa diri, kita bersikap waspada, memuka matu dan menghadapi kenyataan tanpa dipengaruhi untung rugi. Misalnya hujan turun di waktu kita hendak keluar. Perlu apa mengeluh? Yang penting, akal budi kita pergunakan untuk mengatasi halangan itu, menggunakan payung, kendaraan, atau berteduh. Tindakan ini yang penting, bukan keluhan. Keluhan muncul kalau pikiran kita sibuk menimbang-nimbang untung rugi. Dan ini tidak ada manfaatnya sedikit juga. Demikian pula, seperti peristiwa hujan turun, dalam menghadapi segala peristiwa apapun dalam hidup, kewaspadaan dan pengamatan yang mendalam akan menciptakan tindakan-tindakan yang tepat. Kau Chin Leong bukan hanya seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, akan tetapi juga sudah digembleng oleh banyak pengalaman, baik dalam kehidupannya sebagai seorang pendekar yang berkecimpung di dunia Kang Ong maupun sebagai seorang panglima muda yang berkecimpung di dalam kancah-kancah peperangan. Semua pengalaman pahit dalam hidupnya membuat pemuda ini matang dan diadapat menghadapi segala peristiwa dengan tenang. Akan tetapi, ketika pemuda yang kini usianya sudah 32 tahun itu pulang dari tugasnya membebaskan Tibet dari pasukan Nepal, bahkan kemudian menyerang Nepal dan berhasil menundukkan negara ini sehingga kerajaan Nepal terpaksa harus mengakui kedaulatan kerajaan Cheng yang kuat itu, dia menghadapi hal yang membuat dirinya tertegun. Setelah kembali ke kota raja dan menerima hadiah dan anugerah Kaisar Kian Leong yang memuji-mujinya, General Kau Chin Leong lalu berpamit meminta cuti untuk menengok orang tuanya di utara. Akan tetapi, begitu dia memasuki rumahnya dan menghadap ayah bundanya, General Muda itu tertegun melihat sikap ayah bundanya terhadap dirinya. Ayahnya memandang dengan mati mencorong sedangkan ibunya menyambutnya dengan mati merah dan basah. Chin Leong dapat menduga bahwa tentu telah terjadi sesuatu yang hebat, maka cepat dia menjatuhkan diri berlutut depan kedua orang tuanya yang duduk di kursi panjang. Ayah, ibu, aku datang membawa berita kemenangan dan berhasilnya tugas yang kupikul. Akan tetapi, mengapa ayah dan ibu nampak marah dan duka? Harap ayah dan ibu suka mengampunkan kalau aku membuat kesalahan, dan harap memberitahu kesalahan apa gerangan yang telah kulakukan. Chin Leong, karena ulahmu, atau setidaknya karena engkaulah maka kami berdua, ayah bundamu menerima penghinaan dan makian orang, kata Kok Chu. Pendekar ini sudah hampir 60 tahun usianya, namun masih nampak gagah perkasa. Buntungnya sebelah lengannya sama sekali tidak membayangkan kelemahan, bahkan menambah kegagahannya, kegagahan yang aneh. Sikapnya tenang dan serius, sepasang matanya mencorong seperti matu naga sehingga patutlah kalau dia dikenal sebagai naga sakti gulun pasir. Di sampingnya duduk istrinya, Wan Cheng yang kini sudah berusia 53 tahun, Nenek yang biasanya gembira itu nampak muram dan ketika ia memandang kepada putranya, hampir ia tidak dapat menahan air matanya. Tentu saja Chin Leong merasa terkejut sekali mendengar teguran ayahnya itu. Akan tetapi sebagai seorang yang sudah matang dan berpengalaman, dia tetap tenang. Dia lalu bangkit duduk menghadapi ayah bundanya, dan sambil memandang kepada mereka bergantian dengan sinar mata penuh selidik, dia pun bertanya, Ayah dan Ibu, apakah yang telah terjadi? Harap suka segera memberitahu kepadaku. Wan Cheng yang tetap tidak mau percaya akan kesalahan putranya, segera mendahului suaminya. Leong Ji, kami telah pergi ke Tian Chin. Ah Chin Leong teringat akan urusannya dengan Sumahui dan tentang permintaan kepada ayah bundanya untuk mengajukan pinangan. Lalu bagaimana, Ibu? Kami tiba di Tian Chin, berhasil menemui Paman Sumakian Li dan keluarganya, dan kami telah mengajukan pinangan terhadap diri Sumahui seperti yang kau minta, Wan Cheng berhenti karena suaminya memotong. Pinangan yang janggal karena masih keluarga, dan menurut hitungan, kita kalah tua lagi, dan berakhir dengan aneh dan memalukan pula. Ibu, apakah yang terjadi selanjutnya? Singkatnya, pinangan kita ditolak, bahkan kami berdua dihina dan dimaki kata Wan Cheng gemas. Chin Leong bangkit berdiri dan mengepal tinju, alisnya berkerut. Ah, sungguh tidak pantas. Mereka boleh saja menolak pinangan, akan tetapi mengapa harus memakai penghinaan dan makian? Sungguh tidak patut. Apakah mereka itu begitu tinggi hati karena merasa sebagai keluarga pulau es? Chin Leong, lupakah engkau bahwa segala macam penilaian adalah palsu karena penilaian didasari pendapat sendiri yang muncul dari perhitungan untuk ngerugi? Dapatkah kita menilai orang dari keadaan luarnya? Memang, menolak pinangan sambil marah-marah tidak patut sekali, akan tetapi engkau harus menyadari bahwa setiap sikap dan perbuatan itu tentu ada sebab-sebabnya. Jadi, tanpa mengetahui sebab-sebabnya, kita sama sekali tidak berhak menilai sikap atau perbuatan orang lain. Maaf, ayah. Aku terbawa oleh perasaan penasaran mendengar betapa ayah dan ibu sudah ditolak pinangannya masih juga dihina dan dimaki. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi, ayah? Mengapa keluarga semua marah-marah kepada kita? Nah, begitu lebih tepat. Setiap menghadapi persoalan, amatilah diri sendiri dan cari tahu kenapa demikian, cari sebab-sebabnya sehingga kita tidak hanya berbuat menuruti perasaan hati dan nafsu belaka. Ketahuilah, Chin Leong, pada waktu kami mengajukan penangan, Paman Sumakian Li dan istrinya menolak. Bukan hanya itu, bahkan Sumahui dengan lantang mengatakan bahwa engkau telah memperkosanya. Ah Chin Leong terbelalak kaget dan untuk kedua kalinya dia bangkit berdiri, Sekali ini dengan muka menjadi pucat dan pandang mata penuh keheranan. Kami tidak pernah meragukan dirimu, anakku, kata Wan Cheng. Tentu saja kami tidak percaya dan hampir terjadi kesalahpahaman. Akan tetapi, kiranya tidak mungkin pula kalau Sumahui mengada-ada hendak menjatuhkan fitnah kepadamu. Sebetulnya ada apakah antara engkau dan Sumahui? Chin Leong sudah terduduk kembali dan menutupi muka dengan kedua tangannya, mulutnya menggumam heran, diperkosa, dan, dan aku yang memperkosanya? Ya Tuhan, apa artinya semua ini? Ibu dan ayah, aku tidak perlu bersumpah kiranya bahwa aku tidak pernah melakukan perbuatan keji itu. Tidak kepada Sumahui dan tidak pula kepada siapapun juga. Melihat penjahat memperkosa wanita, aku akan turun tangan membunuhnya. Kalau aku sendiri yang melakukan perbuatan keji itu, tentu aku akan membunuh diriku sendiri. Tidak, aku tidak pernah melakukan itu. Dan sekarang baru aku mengerti, kiranya ada hubungannya dengan itu maka sikap Sumahui dahulu itu demikian aneh. Apa yang kau maksudkan tanya ibunya? Seperti pernah ku ceritakan kepada ayah ibu, antara aku dan Sumahui sudah terjalin tali cinta kasih. Kami saling mencinta dan biarpun kami tahu akan besarnya halangan di antara kami karena ikatan keluarga, kami berdua sudah bertekad untuk bersama-sama menghadapinya. Akan tetapi, ketika aku pergi ke kota raja dan sebelum menerima perintah kaisar, aku pergi ke Tian Chin. Ketika bertemu denganku, secara aneh dan tiba-tiba saja ia menyerangku dan hendak membunuh. Ia begitu marah sehingga sukar diajak bicara, maka aku lalu pergi meninggalkannya. Kemudian, aku terikat tugas dan sampai demikian lamanya tak pernah bertemu dengannya, dan selama ini aku memang bertanya-tanya bagaimana jadinya dengan pinangan ayah berdua. Ayahnya mengangguk-angguk, aku makin yakin bahwa tentu ada sesuatu di balik semua itu. Sumahui menuduhmu memperkosa, bahkan berusaha membunuhmu. Dan engkau tidak merasa sama sekali telah melakukan perbuatan keji itu. Tentu terselip suatu rahasia di antara kedua perbedaan yang saling berlawanan itu. Sudah menjadi kewajibanku untuk membuat terang persoalan ini, ayah. Aku akan segera berangkat ke Tian Chin dan aku akan bicara terus terang dengan mereka. Akau tetapi, keluarga Sumah sudah begitu marah kepadamu, kata ayahnya sambil mengerutkan alisnya. Ayah, kita semua tahu bahwa Sumah Kian Lilo Chiam Pua adalah seorang pendekar besar. Aku yakin bahwa kalau kuajak dia terus terang membicarakan persoalan itu dan menyelidiki rahasianya, dia akan dapat menerimanya. Tapi, Chin Lilo Chiam, suara wanceng menjadi lembut dan pandang matanya penuh ibah kepada putra tunggalnya. Engkau terlambat sudah, karena tak lama setelah engkau pergi, Sumah Hui telah menikah. Chiu Lilo Chiam adalah seorang pemuda yang amat kuat batinnya. Berita yang diucapkan dengan lembut oleh ibunya ini sebetulnya amat hebat menikam jantungnya. Akan tetapi hanya mukanya saja yang sedikit pucat dan matanya tergetar sedikit. Akan tetapi selanjutnya dia nampak tenang. Ahaha, begitukah? Kami tidak datang karena, engkau tahu sendiri, tentu tidak enak bagi kami untuk hadir setelah peristiwa peminangan dahulu itu, kata kau Kok Chu. Kami mendengar bahwa ia menikah dengan Su Hengnya sendiri, murid tunggal Paman Sumah Kian Li, sambung wanceng. Ah, tentu lewetek siang itu. Hem, syukurlah kalau begitu, karena pemuda itu kelihatan baik dan berbakat, Chin Lilo menunduk, tidak tahan melihat pandang mati ibunya yang penuh ibah. Dia telah gagal lagi dalam asmara. Engkau tentu tidak jadi ketian Chin, bukan tanya ibunya. Chin Lilo mengangkat muka, memandang kepada ibunya dengan senyum. Senyum layu. Tentu saja, ibu. Aku pergi untuk menjernihkan kekeruhan antara keluarga kita dengan keluarga Sumah. Bagaimanapun juga, di antara kita masih ada hubungan keluarga, maka tidaklah baik kalau sampai awan hitam itu tidak dijernihkan. Aku harus dapat menyadarkan mereka bahwa aku terkena fitnah, bahwa aku tidak melakukan perbuatan itu. Tapi, tapi Sumah Hui telah menjadi istri orang. Tidak baik kalau sampai urusannya yang mendatangkan ibitu dibicarakan, kau kok cu memperingatkan. Aku akan membicarakannya dengan Sumah Lo Chiang Puan dan istrinya. Pula, ketika terjadi keributan, Long Pek Chiang juga mengetahui sehingga dia pun telah mengetahui segala galanya. Dia pun sudah mengenalku. Karena memang masalah yang merisaukan itu perlu dijernihkan, akhirnya kau kok cu dan Wan Cheng tidak dapat membantah dan setelah bermalam di rumah orang tuanya selama sepekan, berangkatlah Chin Leong kembali ke selatan, hendak pergi ke Tianjin. Suatu hari tibalah dia di Dusun Peisan yang terletak di kaki pegunungan Taihaung San, tidak jauh dari Kota Raja, di sebelah barat. Karena hari sudah lewat senja dan dia pun merasa lelah setelah pada hari itu sejak pagi dia melakukan perjalanan jauh naik turun gunung, maka Chin Leong ingin bermalam di Dusun itu. Biarpun Dusun Peisan berada tidak jauh dari Kota Raja, akan tetapi Chin Leong belum pernah lewat Dusun ini. Dia kini memang sengaja mengambil jalan lain di sepanjang kaki gunung Taihaung San ketika dia menuju ke Tianjin, untuk melihat-lihat keadaan dan dia memang hendak mengambil jalan memutar agar jangan melalui Kota Raja. Kalau tidak melalui Kota Raja, dia khawatir kalau dia mendengar sesuatu yang membuat dia menunda kepergiannya ke Tianjin. Kalau urusannya dengan keluarga suma sudah selesai, barulah dia akan kembali ke Kota Raja menunaikan tugasnya sebagai Panglima kembali. Dan karena jenderal muda ini bepergian dengan pakaian preman, tidak ada pejabat atau petugas yang mengenalnya sehingga dia dapat melakukan tugasnya secara bebas kalau dia sedang melakukan penyelidikan. Baru dia mengenakan pakaian kebesaran Kalambia memimpin pasukan dengan resmi. Pei San merupakan sebuah dusun di lareng bukit pegunungan Taihaung San. Sebuah dusun yang cukup makmur karena tanahnya yang subur karena letaknya yang dekat dengan Kota Raja, di sebelah baratnya sehingga dusun ini menjadi semacam pintu masuk atau jembatan, juga menjadi tempat perhentian mereka yang datang dari barat hendak menuju ke Kota Raja. Para pedagang yang datang dari barat atau pergi ke barat, selalu singgah di dusun ini, untuk mengasoh, atau makan, atau juga untuk melewatkan malam kalau mereka kemalaman di jalan. Tidaklah mengherankan apabila di dusun itu bertumbuhan usaha penginapan dan kedai-kedai makan minum. Ketika Chin Leong memasuki dusun Pei San, kesan pertama dalam hatinya adalah bahwa dusun ini amat ramai dan sibuk. Akan tetapi, pengelihatannya yang tajam dapat menangkap bayangan-bayangan ketakutan tersembunyi di balik senyum dan pandang mata para penduduk. Agaknya ada sesuatu, atau telah terjadi sesuatu yang membuat hati penghuni dusun itu dicekam ketakutan. Kesan ini dirasakannya pula ketika Chin Leong memasuki sebuah kedai makan yang tidak begitu ramai dan terletak di ujung jalan raya. Perutnya lapar dan tubuhnya lelah sekali. Dia tidak suka memasuki kedai makan yang penuh sesak oleh tamu, melainkan memilih kedai yang sepi itu. Dalam keadaan lapar, tidak perlu terlalu memilih makanan yang enak. Segala macam makanan terasa enak di mulut kalau perut sedang lapar. Di kedai itu ada beberapa orang tamu yang duduk berpencaran. Chin Leong memilih sebuah meja di sudut dalam. Seorang pelayan tua segera menghampirinya dan dengan ramah lalu bertanya makanan apa yang hendak dipesan oleh pemuda itu. Chin Leong juga melihat betapa di wajah kakek pelayan ini pun terbayang rasa cemas seperti yang dilihatnya pada wajah orang-orang lain itu. Dia memesan makanan dan ketika pelayan tua itu datang membawakan makanan, Chin Leong lalu berkata, Lopek, aku melihat wajahmu seperti orang ketakutan, dan juga pada wajah penghuni dusun ini ada bayangan ketakutan seperti itu. Apakah yang telah terjadi, Lopek? Kakek pelayan itu memandang dengan muka pucat, lalu dia menoleh ke kanan-kiri, nampaknya semakin takut, akan tetapi juga ada pandang menceheran mengapa ada orang menanyakan hal itu, karena bukankah semua orang sudah tahu. Lopek, aku bukan orang sini, dan aku baru saja masuk ke dusun peisan ini. Ada peristiwa apakah? Tanya pula Chin Leong secara sambil lalu seperti lumrahnya seorang tamu yang ingin tahu dan dia pun makan hidangan yang diantarkan oleh pelayan itu. Tidak ada apa-apa, cuan, tidak ada apa-apa. Chin Leong mengerutkan alisnya dan diam-diam dia mengerling ke arah para tamu yang duduk di situ. Akan tetapi para tamu itu tidak memperlihatkan suatu ketidakwajaran. Mereka duduk, ada yang sedang makan minum, ada yang sedang bercakap-cakap urusan perdagangan dan pekerjaan mereka. Dia tahu bahwa kakek ini membohong dan takut bicara. Lopek, jangan takut. Ceritakanlah, kalau ada apa-apa aku yang akan tanggung. Kalau ada kesukaran menimpa dusun ini, tentu aku akan berusaha untuk membereskannya, kata pula Chin Leong lirih agar tidak sampai terdengar oleh orang lain. Pelayan itu memandang dengan ragu, akan tetapi matanya terbelalak ketika dia melihat betapa tangan tamunya itu meremas sebuah sendok batu yang menjadi hancur seperti tepung di antara jari-jari tangannya tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Tahulah pelayan itu bahwa dia berhadapan dengan seorang pendekar. Di, di dusun ini semenjak dua pekan yang lalu ada, ada. Eng Jiao Pang. Hanya sampai di situ saja pelayan itu berani bicara karena dia pun cepat meninggalkan Chin Leong sambil menoleh ke kanan-kiri penuh rasa cemas. Chin Leong tidak mendesak lebih jauh, lalu melanjutkan makan sambil termenung. Eng Jiao Pang, perkumpulan kuku Garuda? Dia pernah mendengar nama itu. Kalau dia tidak salah ingat, Eng Jiao Pang adalah perkumpulan orang jahat, perkumpulan para perampok yang amat liai, terkenal dengan anggota-anggota mereka yang mempergunakan sarung tangan kuku Garuda yang selain ahli dalam ilmu silat, juga liai dalam penggunaan racun. Akan tetapi, perkumpulan perampok Eng Jiao Pang itu berada di daerah Secuan, jauh di barat. Bagaimana bisa muncul di tempat ini dan apa yang telah mereka lakukan sehingga orang-orang menjadi ketakutan? Tiba-tiba terdengar jeritan lemah dan Chin Leong cepat menoleh. Dapat dibayangkan betapa kaget hatinya ketika dia melihat kakek pelayan yang tadi melayaninya, tiba-tiba jatuh terpelanting dan mangkok-mangkok terisi makanan dalam baki yang dibawanya ikut terbanting dan menimbulkan suara gaduh. Gegerlah di rumah makan itu. Para pelayan lain dan para tamu segera menghampiri. Chin Leong tidak ketinggalan, malah dia paling dulu menghampiri kakek ini, lalu dia berlutut dan memeriksa. Ternyata pelayan itu telah tewas dengan muka berubah kebiruan, sedangkan di leher sebelah kanan nampak tiga guratan yang masih mengeluarkan darah. Guratan tanda kuku Garuda. Dan sekali lihat saja maklumlah Chin Leong bahwa kakek ini tewas keracunan yang memasuki tubuhnya melalui guratan-guratan pada leher itu. Dia menjadi marah sekali dan memandang kepada semua orang yang berada di situ penuh selidik. Akan tetapi, karena dia tidak melihat sendiri penyerangan itu, siapa yang hendak dituduhnya? Pula, melihat kenyataan bahwa tidak ada orang yang melihat bagaimana caranya kakek itu diserang dan dibunuh, menjadi bukti bahwa penjahat itu lihai sekali. Juga bahwa penjahat itu bisa mendengar atau mengetahui bahwa kakek pelayan tadi telah menceritakan sedikit tentang yang jauh pang kepadanya, membuktikan bahwa gerombolan penjahat itu benar-benar lihai. Terima kasih telah menonton!